Hai conference, disini kita punya pertanyaan menentukan nilai A jika harus memenuhi syarat yang diharuskan dimana kita punya fungsi kuadrat HX sama dengan min X kuadrat kurang 3X tambah 5A kurang 1 grafik ini akan mempunyai titik balik di min 1 per 6,1 jadi titik balik itu adalah pasangan koordinat XP, YP ya artinya XP nya pada soal ini min 1 per 6 dan YP nya adalah 1 nah ini ada banyak cara untuk menyelesaikannya bisa kita gunakan dengan cara langsung substitusi saja HX nya yang merupakan nilai Y kita ganti jadi YP jadi YP sama dengan untuk di ruas kanannya berarti yang ada X ganti dengan XP karena ini satu pasang ya XP, YP YP sama dengan minus dari disini XP nya di pangkat 2 selanjutnya dikurang 3 dikali X nya ganti dengan XP ditambah lagi dengan 5A dikurang dengan 1 nah YP nya kan diketahui adalah 1 sama dengan minus dari XP nya adalah min 1 per 6 ini di pangkat 2 dikurang 3 dikali dengan XP nya adalah min 1 per 6 selanjutnya ditambah dengan 5 kali A dikurang lagi dengan 1 1 sama dengan minus dari min 1 per 6 di pangkat 2 dapat 1 per 36 ada min ketemu min jadi plus plus dari ini kan kita punya 3 per 6 ya selanjutnya ditambah lagi dengan 5A masih dikurang 1 ya ini langsung saja min 1 nya kita kasih pindah ke ruas kiri jadi min 1 pindah ruas jadi plus 1 disini ada 1 jadi 1 tambah 1 dapat 2 ya maka dari itu kita langsung saja kali 36 ke 2 ruas jadi disini langsung kita kali 36 hasilnya kita tuliskan di bawah 36 dikali 2 dapat 72 sama dengan 36 kali min 1 per 36 dapat minus 1 36 kali 3 per 6 36 bagi 6 kan dapat 6 ya 6 kali 3 dapat plus 18 ditambah 5A dikali dengan 36 akan menghasilkan 180A nah disini kita akan dapat 72 sama dengan min 1 tambah 18 yaitu dapat 17 ditambah dengan 180A kita kurang 17 kedua ruas akan dapat 72 kurang 17 55 sama dengan 180A nah selanjutnya berarti 55 ini dibagi dengan 180 ini adalah sama dengan nilai A pada soal kali ini ini masih bisa kita sederhanakan dimana kita bagi 5 pembilang penyebut akan dapat 11 per 36 yang merupakan nilai A nya baik sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya